Yang ketiga teman-teman sekalian adalah Perbanyak sedekah Keluarkan harta Terutama Ramadhan Jadikan momentum ini adalah momentum yang sangat tepat Untuk supaya kita bisa Meraih pahala sedekah Dan sedekah ini pangkal kaya Semalam sudah kita bahas masalah itu Dengan judul Kayalah dengan sedekah Kalau orang kapitalis mengatakan Menabung pangkal kaya Orang Islam mengatakan Sedekah pangkal kaya Dan tidak akan pernah bisa ketemu Nabung artinya tidak keluarkan Sedekah artinya keluarkan Tidak bisa ketemu konsep kita sama mereka Makanya saya tadi malam tengangkan Dan saya ingatkan kembali mungkin ada disini jemaah yang tidak sempat hadir Mulai sekarang jangan belikan Anak-anak kita celengan suruh mereka nabung Tapi kasih uang jajan Bilang kalau ada temanmu di sekolah Tidak punya makanan belikan Ada kotak amal masjid masukkan Bantu kalau ada orang miskin di pinggir jalan Lati dia bersedekah Karena sedekah pangkal kaya Begitu memang dalam hadith Bukhari Kata Nabi S.A.W. Allah berfirman Yakulullahu ta'ala Ya bena Adam Anfik unfik alaik Wahi ana Adam berinfak di jalanku Aku akan berinfak kepadamu Dalam hadith Bukhari yang lain Ma nakas samalu min sadaqah Tidak akan berkurang harta seorang hamba Kerana sedekah Tidak mungkin Bertambah iya Ada sebuah hadith diangkat oleh penulis disini Riwayat Trimidi Kata Nabi S.A.W. Afdalus sadaqatu Afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadhan Sadaqah yang paling afdal adalah di bulan ramadhan Hadith ini tentu sebagai ulama' melemahkannya Tapi disini penulis pengangkatnya Dan hadith yang suahi adalah Rasulullah S.A.W. sangat dermawan Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan ramadhan Dan itu hadith yang suahi diriwatkan Imam Bukhari Muslim Terima kasih telah menonton